Dari Surabaya, Jawa Timur, seorang bocah kedapatan sedang beristirahat di dalam bilik ATM di sekitar jalan Aditya Warman, Surabaya, dan juga viral di media sosial. Belakangan, sosok yang bernama Andra tersebut diketahui berjualan donat untuk membantu orang tuanya. Setelah kabar sang bocah viral, Andra bahkan ditawari untuk bermain film oleh seorang sutradara. Video yang menceritakan kisahnya pertama kali diunggah oleh akun TikTok at Daniel Kasroron pada Sabtu 6 Februari 2021 lalu. Saat dikonfirmasi, Daniel menuturkan ia bertemu dengan bocah berusia 8 tahun bernama Andra tersebut pada 10 Januari 2021. Menurutnya Andra tinggal saat tak bersama dengan orang tua dan kakak perempuannya. Mirisnya, rumah yang ditinggali oleh Andra hanya kamar petak sebesar 2x2 meter. Pendiri komunitas Tolong Menolong ini mengaku Andra saat ini masih tetap bersekolah secara daring. Namun karena memiliki banyak waktu luang, ia dan sang kakak kemudian ikut membantu orang tua mereka berjualan donat keliling. Setelah kisah Andra viral, melalui akun TikTok miliknya juga, Daniel membagikan momen saat Andra diajak bermain film oleh seorang sutradara. Daniel tampak sedang video call bersama dengan seorang pria yang dikatakannya adalah sutradara film bernama Bambang Drias. Meski ditawari langsung, Andra tampak masih ragu-ragu dan belum mengiakan ajakan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!